Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudara Mas Eswa yang mengambil mata kuliah ini pengeringan, kita akan belajar tentang campuran antara air dan udara, tahap yang kedua. Di sini kita akan mencoba latihan nanti untuk menghitung atau membaca grafik skripti cat. Jadi campuran udara, walk air, dan hubungannya. Jadi bagaimana perubahan antara humidity, kemudian energi, kemudian juga RH, kemudian pulumer spesifik. Itu yang kita lihat. Ini adalah grafiknya. Jadi di sini kita akan menemukan nanti humidity. Satunya kilogram udara kering, kemudian ada energi udara, satunya kilojoule per kilogram udara kering, kemudian pulumer spesifik, meter kubik per kilogram udara kering, kemudian apa lagi? RH, 6%. Contoh ya. Satu kondisi udara diketahui, 80 air, kemudian RH 30%. Tentukanlah berapa upah air dalam udara tersebut, diopoen, sentati, temperatur bola basah, mobility, radio, dan puluh bola lepas. Jadi ini diketahui adalah RH dan suhu. Katakanlah suhunya supaya lebih mudah, 60 derajat saja misalkan. Di sini, berdasarkan ini kita akan bisa melihat grafik, kemudian dari grafik itu kita bisa baca berapa kandungan, berapa upah air dalam udara-rasa itu. Itu bisa ditemukan dalam humidity. humidity, kemudian titik bun berapa. Jadi kalau udara-rasa itu diinginkan, dia akan mengembun pada suhu berapa. Entalpi adalah energi udara, pada saat itu suhu bola basah, dan humidity ratio, humidity, umur lengas, atau rumah spesifik. ini kita bisa lihat, kalau 80, maka kita akan temukan H di sini, RH, yang F itu, dan kemudian Dukun, kemudian Entalpi, suhu bola basah, kemudian juga puluh molengas, kita akan bisa baca di situ. hubungan-hubungan itu telah dibuat orang lapik psikotrometri chat. Proses pengeringan, proses pengeringan diperoleh dengan cara penguapan air. Jadi, dengan menguapan air, maka penguapan air akan terjadi. Dengan cara menurunkan RH, dengan menghadirkan udara panas di sekiling bahan. Jadi, untuk menurunkan RH, salah satu cara adalah, suhunya dinaikkan, atau dengan cara menghadirkan udara panas, maka RH-nya akan turun. Jadi, kalau RH turun, maka RH lebih rendah dari AW, maka akan otomatis akan jadi pengeringan, atau penguapan air dari bahannya. Sehingga tekanan wap air dalam bahan lebih besar daripada tekanan wap air di udara. Ini karena awi lebih tinggi daripada RH. Dan, tetapi tekanan terbuat jadinya aliran wap air dari bahan ke udara. Karena tekanan tadi, tekanan persial wap air di udara lebih rendah, maka akan terjadi penguapan. Ini alirannya, bahan pangan akan menguap, kemudian terjadi perpindahan masa, proses pengeringan. kemudian bahan pangan juga terjadi perpindahan panas, api panas masuk ke dalam. Kenapa perlu panas? Karena kita ingin merubah pasir air menjadi uap. Jadi, kalau kita ingin merubah pasir maka kita membutuhkan panas. Karena tidak mungkin air itu merubah pasir kalau tidak ada panas. maka dia akan akan menguap kalau diberikan panas. Ini merubah pasir air dari uap. Itu gunanya energi. Jadi, energi diberikan melalui udara. Kemudian air akan menguap. Jadi, panas akan masuk ke dalam. pengiringan terjadi apabila RH lebih kecil dari awi atau tekanan persia wap air di dalam bahan lebih tinggi daripada tekanan persia wap air di luar bahan di udara. Saat pengiringan dimulai, wap air yang dialirkan meliputi permukaan bahan akan menaikkan tekanan wap air di dalam bahan. Menurunkan wap air di udara. Dan tekanan di dalam bahan tetap. Jadi, perbedaannya menaikkan perbedaan tekan wap air. Tertama pada daerah permukaan secara dengan kenaikan suhu. Suhu maka wap air akan kering maka perbedaannya akan besar. perusahaan itu terjadi perpindahan masa dari bahan ke udara dalam bentuk wap air. Jadi, pengeringan pada permukaan bahan. Setelah itu, tekanan wap air pada permukaan bahan akan menurun. Setelah danaikan suhu terjadi pada seluruh bagian bahan, maka terjadi penggerakan air secara dipusi dari bahan ke permukaan. Dipusi ke permukaan. Kenapa dipusi? karena konsentrasi air di permukaan mulai menipis, kemudian kecil maka dipusi. Dan juga bisa juga dengan efek kapiler. Dan seterusnya, proses penguapan pada permukaan bahan ulang lagi. Akhirnya, setelah air bahan berkurang, tekanan wap air bahan akan menurun sampai kesimbangan dengan udara di sekitarnya. Jadi, akan selalu terjadi penggeringan apabila RH lebih kecil dari AW. Bersaat nilai RH sama dengan AW, maka terdilah kesimbangan antara tekanan wap air di luar dan tekanan wap air di dalam. Atau apa arti kesimbangan? Kesimbangan artinya adalah wap air masuk udara dalam bahan luar dalam bahan jumlahnya sama, makanya tekanan seimbang. Proses pengeringan pada tapik. Ini kasus di mana T1 adalah suhu udara lingkungan dan panas spesifiknya adalah HA. 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 Kemudian titiknya adalah A. Kemudian udara itu dipanaskan. Kalau udara dipanaskan, maka suhunya naik. Suhunya naik atau energi juga naik. Jadi energinya menjadi energi AB. AB. pada T2 AB. Kemudian setelah naik suhunya, kita alirkan udara itu melalui tempukan bahan sehingga terhadilah pindah masa dan pindah panas di situ. Di mana panas itu diberikan sebagian ke uap air, kemudian uap air itu menguap, menguap masuk lagi ke udara, maka energi udara tetap tapi yang naik adalah uap airnya. Tapi energi tetap suhunya turun sampai batas tentu C adalah titik di mana udara keluar kepada pemukaan bahan. Udara keluar pemukaan bahan itu mengandung uap air yang naik, yang tinggi karena dia telah menerima uap air dari bahan. Suhunya dikatakan T3. Suh T3 adalah suhu di mana udara yang mengandung uap air keluar dari tumpukan bahan. Maka itu C. Itulah namanya pengeringan. Maka entalpinya tetap kenapa? Karena panas itu diberikan, kemudian dari uap. Uap itu mengandung energi sama dengan berapa energi yang diberikan tadi. Maka energinya tidak berubah. Maka prosesnya namakan proses adiabatik. Laju perpindahan air ke udara. Laju perpindahan air ke udara itu akan laju dan catuan kilogram per jam. Jumlah air yang keluar dari bahan dan waktu pengeringan. Sebenarnya laju pengeringan ini ada berapa cara. Ada laju pengeringan rata-rata. Laju pengeringan rata-rata ini kita anggap bahwa kadar air awal dikurangkan kadar air akhir dibagi dengan P itu adalah laju air keluar dalam persen. Jadi berapa laju dalam persen. Tapi juga ada laju sesaat. Sesaat adalah berapa penurunan penurunan sesaat itu adalah perubahan dalam agak pendek dalam waktu itu dinamakan laju sesaat. Saat air penguapan air dari bahan. Jadi laju ini bisa dikatakan laju rata-rata kemudian juga laju sesaat. kebutuhan aliran udara kering untuk menarik buap air dari bahan. Jadi maksudnya adalah berapa kebutuhan udara kering. Maksudnya udara kering, aliran udara kering. Udara kering di sini apa? Artinya udara dengan LH rendah. LH rendah udara kering untuk menarik buap air untuk menguapkan buap air dalam bahan. Ini bisa digunakan rumus ini. P adalah lajunya W kali kecil atau humid volume artinya apa? Bumus spesifik. AC adalah kelembapan setelah pada keadaan C. Kemudian AB adalah perbedaan antara buap air yang menguap berapa AC kurang api. Itu adalah jumlah buap air yang menguap yang diambil dari bahan atau yang masuk ke udara. Jadi misalkan ini kita akan dapat menutupi laju aliran udara berapa kubik berjam yang dibutuhkan. Kemudian kebutuhan panas. Ini kebutuhan panas adalah polumen aliran darah kubik per jam itu dikalikan dengan ental pi dibagi dengan polumen spesifik kubik 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 panas yang dibutuhkan dalam kilokalori. contoh perhitungan dalam sebuah pengeringan udara dimasukkan dalam suhu 60 ss RA 20% udara keluar 45 derajat RA 30% untuk berat udara yang terbawa per kilogram udara kering. Jadi contoh soal yang kita ingin belajari udara yang masukkan tegan suhunya 60 kemudian RA 20% dan keluar RA 30% untuk berat air yang terbawa ini seperti ini 20% kemudian 30% maka dari perbedaannya 0,2 kilogram udara kering. Perbedaan artinya udara yang terbawa oleh udara air yang terbawa oleh udara kering. 0,2 kilogram per kilogram per kilogram kering. Bahan pangan sebanyak 5 ton dikeringkan 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 kadar air 60% menjadi 10% bahan sebasah dalam satu alat kering bak sederhana. Sudara luar 30% dan 20 derajat maksudnya darah 70% suhu udara pengering 60 derajat dan suhu udara yang keluar dari 35 derajat. Berapakah kecepatan udara masuk supaya pengeringan dapat diselesai dalam waktu 10 jam jadi misalkan pengeringan waktu 10 jam sebenarnya tidak bisa juga uap yang keluar dari bahan itu sangat tergantung juga dengan sebat bahan kita tidak bisa meman target 10 jam itu kita memberikan panas yang tidak terbatas berapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk proses pengeringan tersebut kita coba hitung jadi kita akan dapat dapat X tambah 2 sama dengan 0,1 dengan demikian X sama dengan 0,1 X 0,2 lagi dengan demikian X sama dengan 0,22 ton artinya air yang diwapkan adalah 0,2 ton kalau kondisi seperti itu 60% maka akan jadi penguapan 0,22 ton jula air yang keluar maka 0,3 ton jadi 0,2 ton maka menjadi 2,7 ton A2O per 10 jam 0,278 ton A2O jam jadi sebenarnya itu air yang dikeluarkan grafik maka A1 adalah 79 kilojoule per kilogram A2 adalah 11 kilojoule per kilogram maka puluh misi spesifik adalah 0,93 meter kubik per kilogram per jumlah dengan demikian kita akan dapat nanti cepetan udara masuk jadi sama dengan 0,3 ton A2O per jam atau 3 kilogram A2O per jam demikian kita dapat menghitung berapa laju udara adalah 278 kilogram per jam dikalikan dikalikan 0,93 meter per kilogram per detik dibagi dengan umur dikannya adalah 0,19 dibagi 0,19 kita dapat nanti nilainya adalah 24,663 per jam atau setara dengan 110 meter per menit jadi banyaknya udara yang dihadirkan adalah sebanyak 110 meter per minit itu cara menghitung atau menggunakan tabel web dalam tabel psikometri dalam menghitung atau menduga berapa kebutuhan udara dan berapa debit udara yang harus dihadirkan untuk mengiringkan selama 10 jam grafik psikometri chat ini perlu bagi orang yang ingin yang tertarik bidang pengeringan kenapa karena disitu kita bisa menduga memperkirakan yang jelas bisa memperkirakan berapa kondisi udara saat itu kemudian kita pengeringan jadi dengan cara demikian kita bisa pengeringan satu produk bisa lebih baik dan kita bisa menghitung berapa kebutuhan udara dan berapa debit udara yang dibutuhkan dan berapa panas yang harus diberikan dalam pengeringan jadi dengan demikian kita juga sebenarnya berdasarkan debit ini kita juga akan tahu berapa nilai kipas yang dibutuhkan apakah nilai kipas besar yang harus digunakan kalau debit yang besar atau berapa yang harus kita pakai kipas untuk mengalirkan debit udara yang yang diinginkan makanya penggunaan dan juga bisa memperkirakan berapa energi yang harus kita gunakan atau berapa kayu yang yang harus kita bakar jadi dengan besarkan itu kita bisa memperkirakan kebutuhan dalam pengeringannya cukup sampai sini terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Wb Berkati